Jajaran Polresta Aceh Besar berhasil menangkap 6 tersangka kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Bustamam dalam konferensi pers bersama Awak Media di Mapolres Aceh Besar Kota Nyanto. Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Bustamam menyampaikan pihaknya telah menangkap 6 orang tersangka dengan kasus asusila perkara tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan. Para tersangka diantaranya adalah NK 25 tahun warga salah satu gampung di Kecamatan Indrapuri dengan kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap korban ZA 40 tahun penyandang disabilitas. Korban juga salah satu warga gampung di Kecamatan Indrapuri. Setelah itu tersangka MZ 52 tahun warga Kecamatan Indrapuri dengan kasus pelecehan seksual serta pemerkosaan terhadap NY 45 tahun penyandang disabilitas. Selanjutnya tersangka ZF alias Bang Jol 58 tahun warga Kecamatan Lembah Selawah yang berprofesi sebagai sopir L300 dengan kasus pelecehan seksual serta pemerkosaan anak di bawah umur. Korban berusia 11 tahun yang merupakan anak kiri pelaku. Kemudian tersangka M48 tahun alias MOS warga Kecamatan Kutacotkli dengan kasus pelecehan seksual serta pemerkosaan anak di bawah umur terhadap korban usia 7 tahun. Selanjutnya MT 22 tahun warga Kecamatan Lembah Selawah dengan kasus pelecehan seksual serta pemerkosaan anak di bawah umur dengan korban usia 15 tahun. Dan HRP 23 tahun warga Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan kasus pelecehan seksual serta pemerkosaan terhadap korban usia 17 tahun warga Kecamatan Lepung Aceh Besar yang dikenal pelaku melalui media sosial. Ya untuk saat ini sampai bulan Mei hari ini seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk Polres Aceh Besar sudah menangani 8 kasus. Sudah menerima laporan polisi 8 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Dari 8 kasus tersebut tahun 2022 sudah 6 dalam proses sidik dan 2 dalam proses lidik. Jadi kalau kita perbandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, tahun 2022 ini meningkat sangat signifikan. Jadi makanya perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan melalui rekan-rekan media, kita perlu edukasi masyarakat bahwa kasus ini sangat tinggi dan perlu kita bersama untuk mencegah dan menjaga perilaku ini untuk tidak terus berkembang. Mungkin untuk korban sedih sampai saat ini kisah berapa kondisinya? Untuk korban saat ini tetap dalam pengawasan kami juga bersama kita bekerjasama dengan psikolog dan untuk keseluruh korban yang kita tangani masih bersama keluarga untuk saat ini. Semua tersangka ini rata-rata orang dekat, orang yang sudah kenal, orang yang sudah kenal dengan korban. Nah jadi sekarang ada yang pacaran, ada yang kenal dari media sosial, ada yang orang dekat, tetangga, dan lain sebagainya. Yang mayoritas adalah orang-orang yang terdekatnya lah. Kapolres Aceh Besara KBP Charlie juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu mengawasi putra-puterinya. Karena kejadian seperti ini kapan saja bisa terjadi. Apalagi selama ini, kejadian semacam ini banyak dilakukan oleh orang terdekat korban. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV, melaporkan.